Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Diki Chandra dan keponakan saya yang cantik Gracia Inder dan juga ada Kromosan Di Italk Show with BHW Om Diki, sekarang ini udah berasa belum suasana-suasana mau lebarannya, mau ramadhan? Mau ramadhan udah berasa, udah berasa sekarang kan tinggal tiga harian lagi lah, tiga empat hari ya Aduh, saya biasanya kalau ramadhan justru kilo-an naik Kenapa? Makan teratur Makan teratur Tapi, tapi Om Diki, sini sini Aku punya tebak-tebakan Apa tuh? Eh, eh apa yang selalu ada tiap hari Jumat malam Eh, istri ku cantik Ya kan kalau istri ku cantik gak cuma ada tiap hari Jumat Oh iya Berarti sebenarnya istri cuma ada tiap hari Jumat Engga 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 Ambo Engga juga Oh iya Endiaga Uno Endi Sandiaga itu ya hahaha ini makan truktor aja kayak gini loh Erick Thohir Menteri eh apa yang jadi komika sebelum yang terakhir ini apa yang membedakan sama ramadhan-ramadhan sebelumnya ya tahun lalu ramadhan nya sama seperti sekarang karena pandemi kita belum tentu bisa tarawih atau enggaknya belum tentu kita bisa keluar bangunin sahur dengan teman-teman belum tentu bisa itikap dan yang lain-lainnya tapi kangen banget kan Pak Siung sangat kangen intinya yang penting ramadhan tiba dan kita akan memeluk ramadhan dengan sebaik mungkin betulnya yang yang penting ramadhan nya sehat betul enggak itu yang mahal banget ya dan butuh kesejukan sebetulnya tuh kalau pada itu ini eh yang terakhir apa tuh eh apa yang kita butuhin banget malam ini untuk menyejukkan hati kita eh Ustadz dong Iya tapi ada Ustadz Erick Yusuf Ustadz Erick Yusuf Pak Ustadz Wee Assalamualaikum Pak Ustadz warahmatullahi wabarakatuh silahkan silahkan ini yang kita butuhin banget nyari kupingnya ya kupingnya sebelah kiri copot Oh iya pantesan saya hilang saya apa khabar Ustadz kemana teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah saya panggesto sederah berarti nih lembur salemur enggak ngobrol dua aneh Pak Ustadz kenapa itu makan durgenya jangan dong pemirsa juga pengen nonton ya udah pemirsa juga sama Tudak tiditunya insyaallah Alhamdulillah ini sengaja nyuri start dulu dan nanti mah kalau sudah masuk ke bulan ramadhan Pak Ustadz sibuk itu dipanggil kiri panggil kanan panggil tengah dakwah ya buat dakwah biasanya satu hari bisa berapa kali dakwah Pak Ustadz kalau sebelum pandemi ya itu satu hari bisa lima titik lah ya jadi dari mulai sahur ya kemudian paginya duha ya kemudian zuhur kemudian asar berbuka ya kemudian ya bala tarawih gitu jadi memang gitu ya muter terus ya iya tapi pandemi kemarin kan jadi online semuanya ya betul ya virtual ya jadi aneh nggak sih Pak Ustadz sebenarnya kalau misalnya online kan nggak bertatap muka secara langsung ya tentu tentu berbeda ya tentu kemudian kita jadi agak berjarak gitu ya jadi tidak langsung bisa ekspresif gitu tapi keuntungannya kan yang jauh juga bisa ikut akhirnya gitu karena virtual ya jadi ada plus minus sebenarnya virtual itu betul-betul ini Pak Ustadz Eric ini sangat dikenal sebagai Ustadz salah satu Ustadz yang dekat dengan anak muda kenapa kok memilih ke anak muda nggak anak manusia gitu iya kan anak mudanya anak manusia oh iya maksudnya oh iya sebetulnya saya tidak memilih ya artinya saya tuh dulu ya apa namanya ingin dakwah ke siapa saja ya tetapi mungkin bahasa anak-anak muda itu lebih dekat sama saya gitu karena mungkin saya juga dulunya juga suka bergaul dan lain-lain jadi mereka bisa menerima karena saya tidak menggurui mungkin ya saya hanya sharing dan lain-lain seperti itu menyampaikan hanya menyampaikan tapi lebih susah nggak sih Pak Ustadz nge-grab anak-anak muda zaman sekarang ini kalau anak muda itu justru menurut saya itu lebih kritis lebih yang sekarang ini ya lebih kritis lebih kemudian apa curiosity itu lebih pengen tahu banget gitu penasaran penasaran banget gitu nah jadi dan mereka itu kan sebetulnya senang hal-hal yang memang rasional logis gitu jadi kalau kita bisa menyampaikan dengan pandangan logisnya mereka mendekatkan ke sana karena ya mereka juga ini sekali fair sekali gitu betul jadi lebih enak sebetulnya ya lebih enak lebih enak lebih enak enggak enggak jadi baper gitu anak-anak muda zaman sekarang ya anak-anak muda zaman sekarang ini aja sekarang juga jadi pembina pesantren kreatif itu bedanya apa sih sama pesantren biasa Pak Ustadz? nah pesantren kreatif ini sebetulnya saya ingin dulu itu ingin kita itu menyampaikan segala sesuatunya dengan kemasan-kemasan yang menarik jadi kalau dulu ya zaman saya dulu ikut terjun dalam dakwah gitu ya itu kan masih modelnya model konservatif gitu masih tausia satu arah dan lain-lain nah kemudian saya membuat dengan teman-teman itu dakwah on the street misalnya di jalan sambil kita nge-band gitu sambil ada masak tampil kemudian ada olahraganya nah ini jadi apa namanya kita ingin hal yang kreatif yang kita kemas agar supaya tidak berjarak kadang-kadang orang itu kalau misalnya udah ah dia mah anak mesjid gitu ya oh udah jadi berjarak dia tapi kita terjun gitu ya untuk kemudian merangkul mereka gitu betul, susah kalau ngobrol sama anak Ben ini anak Ben loh aku penasaran gimana ceritanya tetap di eTalk Show with BHS oke masih di eTalk Show with BHS masih bersama Gracia Indri, Chromosound dan juga Ustadz Erik aduh senyumnya senyum lapisannya jadi cuma anak Ben maksudnya gimana? ini tuh anak Ben gak tau apa yang anak Ben kita ini dulu buktiin dulu ya kan ada gitar bener ada gitar kalau itu saya bawa sapu mau pilih sapu apa gitar? ini sebetulnya udah bertahun-tahun gak main beginian oh gitu ya ini gitar bukan beginian oh ini gitar mengapa Ustadz? dulu itu saya tuh kan punya putra tiga ya lagi pada tidur malam-malam saya bangun gitu saya tuh bingung gitu ini aduh gimana masa depan dan lain-lain gitu apa yang saya harus kasih sama mereka gitu nah dari situ kemudian saya nulis makanya ini lagu saya sendiri oh siap siap apa yang kita mau kasih gitu ya nah ternyata dari semua itu yang penting itu kita justru memperkenalkan tauhid kepada mereka memperkenalkan Allah kepada mereka la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dengarlah hai anakku muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala ilaha illallah Benar nih anak band, benar nih, jadi keingetnya apa yang harus dikasihkan, yang penting kita buat anak-anak itu apa, kenalin sama Allah dan Rasulnya Tauhid dulu, jadi udah lah, melalui dunia mereka ya, mereka sukanya begitu, luar biasa, kalau bapaknya wayang golek, langsung ngewayang depan budak gitu ya, ya Allah luar biasa, terus kalau dulu waktu ngeband jenis musiknya, emang kayak gitu country, apa alternatif gitu, enggak lah, dulu itu karena waktu muda masih remaja, lahir langsung tua, gak semua lahir langsung Kang Diki dong, dulu itu kan di Bandung ya, Kang Diki juga di Bandung, kan kita memang kalau di Bandung pergaulan itu dengan band pasti, jadi dulu saya sama temen-temen bikin band, bikin miracle band sama Nita Tilana almarhum ya kakaknya, itu sama Dodi sama temen-temen, terus kemudian gabung sama DKSB bandnya Hari Rusli, Kang Halil Rusli almarhum, nah disitu saya belajar banyak, kemudian bikin digital music crew juga gitu ya, sama Ruli sama Dodi, itu produsernya Pak Ian dulu, Pak Ian Johana gitu, kita sempet juga rekaman beberapa, gitu lah, tapi ya itu dulu lah. Tapi sempetnya jadi profesi gak sih sebenarnya bandnya itu sendiri? Ya kalau profesi sih ya, ya enggak ya, tapi dianggap jadi bukan amatir lah gitu, karena memang sudah masuk dunia rekaman, udah juga dulu pernah juara, apa namanya, festival se-Indonesia, best basis gitu, dan lain-lain lah dulu, ya jaman ngeband dulu lah. Tapi kalau anak Bandung sih memang deket banget dengan band, kalau saya memang bukan, saya kan anak Tasik Garut, jadi deketnya sama tukang kredit, sama domba. Iya benar, gitu. Tapi akhirnya jadi berdakwah gimana ceritanya? Awalnya. Ya, ya perjalanannya begitulah, jadi saya itu kan sebetulnya lulus SMA itu ada inilah tawaran untuk beasiswa lah ya, kita tuh ingin sekali saya tuh, terus kemudian ada channel ke Itali untuk apa namanya sekolah konservatory di Rome disitu, waduh gitu udah, pokoknya gak mau sekolah lagi mempersiapkan itu. Tapi, kodarullah ya, takdir Allah, gak bisa tuh, bahkan beberapa tahun setelahnya, saya ikut jadi beberapa bikin karya, jadi komposer di mana-mana, alhamdulillah tuh dari radio pemerintahnya Belanda itu, Pithain itu datang, minta saya untuk bikin satu karya ya, pakai workstation dulu di Belanda gitu, kita tinggal pergi gitu, gak jadi juga gitu, padahal udah suratnya, ada aja gitu ya, ada aja, gak jadi gak jadi, makanya kesel gitu ya, karena kesel ya, begitulah, akhirnya, Akhirnya, begitu gitu ya, anak muda gitu, bandel-bandel dulu, tapi kemudian akhirnya kita mencari, sampai akhirnya mencari, ketemu dengan beberapa ya guru kehidupan saya, ustad-ustad yang apa namanya, menyamankan hati gitu. Baru dari sana, kemudian kita belajar, karena memang nikmat ya, masuk ke dalam keimanan, akhirnya ya sekolah, S1, S2 gitu ya, pendidikan agama Islam gitu, akhirnya ya kita belajarlah gitu. Apa sih Kang yang paling, iyalah, paling pedih banget yang akan rasain sehingga, kadang-kadang memang gitu, ada orang sekarang banyak yang mendapatkan musibah, tapi ternyata belum diketuk pintu hatinya Allah untuk taubat, untuk hijrah. Tapi ada orang yang memang ketika ada satu hal yang memukul dia, akhirnya, Alhamdulillah, ternyata itu adalah pintu hidayah buat dia untuk hijrah. Karena itu, kalau pengalaman spiritual itu, jadi saya memang sudah galau terus ya gitu, pernah saya tabrakan gitu, sampai di rumah sakitnya juga lama gitu ya, saya geger otak gitu, dan pada saat itu sebetulnya menariknya gini, ketika tabrakan kan kemudian saya pingsan ya, bangun lagi, jangan tidur, jangan tidur deh gitu ya di ambulansi, bangun, pingsan lagi kan gitu. Nah, kemudian saya merasa bahwa tiba-tiba ada cahaya, ceng gitu, terus kemudian gelap lagi cahaya, saya waduh ini mati nih, disana saya berjanji gitu, ya Allah saya gak mau mati kan, takut kan gitu, ya Allah saya gak mau mati, kalau saya diberi kesempatan hidup, saya akan berbuat kebaikan, saya berjanji disitu. Tiba-tiba, apa yang terjadi, ternyata itu mesin sitis kan ceng keluar mesin sitis itu, saya di dalam lagi di ini, tapi kan saya gak tau gitu, kalau saya tau kan gak janji begitu. Karena gak tau jadi janjinya gitu. Tapi ini juga biar diluruskan juga, tapi sebetulnya untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang sesungguhnya itu kan tidak harus melalui seperti itu, jadi jangan sampai harus gerotak dulu. Iya, bukan itu, tapi itu sebetulnya satu puncak aja, karena memang galungnya sudah lama, galungnya sudah lama dan selalu mencari gitu ya, saya pernah jalan tuh dari dulu Supratman ya, ininya Kang Harir Rusli, rumah Kang Harir Rusli, saya jalan terus ke Dago gitu, jalan kaki malam-malam sepertiga malam lah ya, berjalan kaki dan kemudian ya Allah, saya tuh mohon petunjuk ya Allah gitu. Jika engkau benar-benar ada tuh, coba lampu ini pecah deh gitu, pohon ini tumbang deh gitu, saya pengen bukti yang, kasih tanda deh gitu ya, oh kasih tanda deh, bukti yang pasti, teng gitu, gak dikasih itunya. Betul, betul, itu yang biasa anak buddha sekarang, saya keajaiban. Jadi gak dikasih justru itu, yang dikasih itu justru sesuatu yang kemudian meresap terus ke dalam hati saya itu ketika misalnya, kita memang mendengarkan azan gitu ya, saya dengerin aja azan, subuh itu ya sambil tadi jalan itu, justru itu yang menenangkan, itu yang meresap gitu, walaupun dulu gak paham gitu, sebetulnya apa gitu, tapi ya pencarian-pencarian itu yang alhamdulillah mengantarkan kita gitu. Di situ, itu mohon maaf, waktu itu sudah berkeluarga punya anak atau masih? Belum, belum, saya masih anak muda gitu ya. Tapi kalau saya tahu kan anak muda galau, ya pasti ada kegalauan, tapi kan masalahnya yang menemukan jalan yang benar, ya tidak semuanya gitu ketika ada di kegalauan. Gimana caranya bisa di tengah kegalauan, kita tetap masih sadar gitu bahwa kita harus ambil jalan yang mana? Ya tentu ya, gak ada lagi yang bisa saya ucapkan terima kasih, kecuali ya ibu saya. Ibu saya itu yang selalu ngingetin saya, selalu nuntun saya gitu ketika saya bilang, kok begini ya, kenapa saya kok gak jadi sekolah di sana ya, kenapa kok saya begini ya, kenapa saya. Ibu saya itu sambil pegangin dada saya, sabar, insya Allah, kamu itu akan bisa lebih dari itu, insya Allah, ketika saya tanya, kenapa orang bisa beli mobil, beli rumah gitu, terus ini, sabar. Semua pertanyaan-pertanyaan saya itu kemudian ditenangkan oleh ibu saya. Nah, ya itulah yang membuat kita itu, apa namanya, tertuntun secara langkah. Nah, jadi kalau mau liar pun, tertahan ke liarannya, karena ibu itu selalu kemudian teringat, segala sesuatu yang kita mau lakukan, ingatnya ingat ibu gitu. Intinya Allah yang memberikan hidayah, melalui Pak Ustadz ini, ibu yang menjadi teman Pak Ustadz, yang akhirnya bisa gitu, dan mudah-mudahan teman-teman anak muda yang lain diberikan ibu, ataupun yang lainnya kali tadi ya. Insya Allah, saya yakin sekali bahwa yang namanya petunjuk hidayah itu, itu akan selalu ada ya, pada kita semuanya dengan caranya masing-masing. Tinggal kita mau apa enggak, untuk menerimanya, untuk menjemput hidayah tersebut. Setuju banget, tapi Pak Ustadz yang ngomongin soal anak muda, bukan cuma Pak Ustadz yang mengerti tentang anak muda, yang punya cerita tentang masa muda. Nah, resumen kita yang berikutnya juga akan bercerita sama kita, jadi jangan kemana-mana di Talk Show with BHM. Oke, masih di Talk Show with BHM, bersama saya Diki Catakir, saya Indri, dan juga Kromoson dan Ustadz Ngeri. Pak Ustadz, kan cita-cita jadi komposer, cita-cita musik lah, ada di musik. Terus tiba-tiba sekarang jadi pendakwa, tanggapan keluarga sendiri gimana? Ya tentu kalau keluarga senang banget gitu, daripada saya jadi pemusik, mendingan jadi pendakwa gitu. Tapi teman-teman gimana? Nah, sih. Ini kan kalau orang-orang bakal, ya kalau teman tentu ya, kadang-kadang kan ada orang yang bisa menerima perubahan kita dengan santai. Ada orang yang kadang-kadang harus adaptasi dunia dengan perubahan. Tapi kalau sekarang kan sudah puluhan tahun, ya sudah belasan tahun, ya sudah biasa gitu. Bukan biasa, sudah menerima gitu. Tapi awal-awal memang kaget kan. Ada satu-satunya. Wah, lu gak funky lagi gitu loh. Sayang lu, kesempatan lu itu bakal gitu ya. Iya, wah lu. Lu mah udah benernya, udah nge-ban aja lu bener. Berarti ini jalan yang sesat gitu. Lu udah paling bener nge-ban gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang bisa menerima dengan senang hati, ada yang masih harus adaptasi, tapi kan gak masalah. Jadi artinya kita kalau sudah punya prinsip, ya tampakkanlah itu dengan kebaikan. Jangan kemudian berubah jadi apapun, kalau kitanya jadi gak baik, kan ya gak bisa diterima orang. Tapi sesekali masih tetap ya main musik gitu? Saya itu dulu ya, karena sempat meninggalkan sama sekali musik gitu. Tapi kemudian 2010 itu saya sama teman-teman, Rida RSD, Dhani Javad Javs, Zaki, Pat Meniti, Ari Lingua gitu. Jadi kita bikin Ihaki Nasit namanya, terus kita bikin-bikin lagu lagi gitu. Padahal dulu udah, saya tuh punya studio bareng-barengnya entah dimana udah. Waduh ini keyboard saya kemana, ini kemana, sayang sekali modul-modul semuanya udah gak ada gitu. Pada jalan sendiri gitu. Itu dia, ada yang minjem, tapi entah kemana dan lain-lain. Dan saya juga udah gak ini lagi, gak posisi situ gitu. Padahal dulu kan hunting kita ya, karena harus bikin ilustrasi sinetron, film, jingle, ya kita bikin sebuah begitu. Dhani Jav, Dhani Jav satu rumah sama saya. Ibin drummer itu kakak sepupu. Oh gitu ya, wah. Iya, Kak Mugur Ridago. Kak Mugur Ridago. Tapi katanya tadi janji siapa anak muda? Oh ada, ini kebetulan juga dekat dengan anak muda. Orang Belanda, orang Indonesia. Keserahnya. Kayaknya dia gak bisa banget yang ngomong itu. Iya, jadi yang satu ini juga luar biasa sekali. Langsung kita panggil, ini dia Pak Ustadz Halim Ambiya. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Silahkan duduk. Pernasaran gak, kenapa aku bilang dekat banget sama anak muda? Aku punya VT-nya. Kita lihat ya videonya, ini dia. Aku ingin nyanyikan lagu. Anak pang yang biasa orang sebut juga kaum pinggiran, kerap dianggap sebelah mata di kalangan masyarakat. Dirangkul dengan baik oleh Ustadz Halim Ambiya untuk dibimbing kembali ke jalan Allah. Berbekal siar menggunakan jejaring sosial media awalnya, Ustadz Halim mencoba untuk turun langsung ke jalan dan fokus berdakwah ke anak pang dan anak jalanan. Untuk pengajian, bareng anak pang, anak jalanan, terus geng motornya, geng motor. Saya beke, saya sepaknya. Yang penting anak tongkrongan, kita bikin acara ngopi bareng. Perlahan, ia mendekati dan mengajak anak pang untuk mengenal Tuhan. Ia kemudian mendirikan pondok tasawuf underground di Tangerang, Banten. Di sini mantan anak jalanan dan anak pang mendapat pendidikan agama setiap hari. Halim menggunakan cara-cara unik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Eh, eh, eh! Alam Nasroh! Alam Nasroh! Alam Nasroh! Alam Nasroh! Alam Nasroh alat sodrok artinya apa? Alam Nasroh alat sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Di tasawuf underground, anak didik tak hanya dibekali ilmu agama semata-mata, tapi juga keterampilan untuk bekerja dalam keseharian. Maka itu jangan menjadikan alasan keputusan asa dalam menggapai istiqomah bersama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Oh, itu benar anak-anak, jadi anak-anak pang asli di jalanan gitu diajak ngaji gitu? Iya, Alhamdulillah. Selama ini kita melihat mereka mungkin jauh dari Tuhan, padahal belum tentu. Boleh jadi mereka lebih dekat. Misalnya, kita berdoa dari sini, misalnya saya dari Ciputat ke Rasulullah Zaid ini, berdoa agar tidak macet. Anak pang dan jalanan dia berdoa agar macet. Cuma caranya saja yang berbeda kan. Cara berdoanya. Terus, ya pasti kita setiap tidak ada ruh yang punya kedekatan sendiri dengan Tuhan, dengan cara yang berbeda. Kita kenalkan saja jalan pulangnya. Tapi kenapa jadi fokusnya ingin mendekatkan diri dengan anak-anak pang? Saya melihat begini, ini kan sebetulnya tugas masjid, tapi masjid terlalu angkuh bagi saya. Dia tidak menjadi tempat bagi para pendosa untuk pengadu. Masjid cari sumbangan di jalanan, tetapi anak jalanan masuk sekedar menggunakan toilet dicurigai. Ini kan fatal. Meskipunnya masjid buka untuk siapapun, siapa tahu dia dapat hidayah dari toilet. Jangan disuruh sholat dulu. Jadi gambaran orang melihat bahwa hidayah itu lahir dari atas sajadah. Dan boleh jadi dari toilet. Kang Digi mungkin tahu, Kang Erick juga tahu. Kadang bagi musisi, waktu untuk merenung paling hebat itu di toilet. Idenya itu inspiratif keadaan. Jadi kalau kita masuk toilet, baca doa, keluar toilet, juga baca doa. Maka apa yang kita lakukan di dalam toilet adalah ibadah. Masjid keseluruhannya adalah bangunan ibadah. Tapi mengapa tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk masuk ke masjid. Mungkin pengurusnya kali, karena ada beberapa masjid yang masih bisa pengurus beberapa masjid tertentu ya. Faktanya terlalu angkuh. Mewah sekali masjid kan. Mewah sekali. Dengan selalu ada budget di dalam. Tetapi mengapa tidak bikin misalnya program di masjid itu. Jangan bikin latihan memanah. Tapi ajaklah dua, tiga anak panggah jalan menjadi anak asuh. Kan lebih hebat. Jadi sentral bagi pendidikan. Jangan usah seperti saya. Kan anak-anak panggah, anak-anak jalanan. Itu kan butuh figur bapak, ibu. Kalau masih di Indonesia, buka. Nah ini tuh keren banget. Tapi lumayan Pak, alhamdulillah. Berkah juga. Karena dengan beberapa kelintir masjid, mungkin pengurusnya yang begitu. Muncurlah dan lahirlah Ustaz Kalim itu kan. Kita akan lanjutkan laporan kita di... Italk Show with BHS. Jangan kemana-mana. Oke, ketemu lagi di Italk Show with BHS. Aduh, udah ada dua Ustaz nih. Kita udah mulai tenang nih ya. Di Ramadan itu memang... Berarti selama ini Pak Diki gak tenang hidupnya? Katanya kalau misalnya kita kurang ngampu menguatkan iman kita, dekat-dekatlah dengan orang yang beriman. Nah itu, makanya saya dekat-dekat. Dekat sama Juy, bawahnya pengen begini mulu. Bukan pengen kahun mulu ya. Mau go tripek terus ya. Tapi Juy, Ramadan ini agak kalem ya? Agak kalem. Kita harus jaga sikap. Kata Pak Ustaz juga kan banyak yang inspirasi ke saya gitu. Jadi kalau banyak tingkah, nanti kan THR-nya kurang. Oh, berarti lebih ke THR. Lebih ke THR. Pak Ustaz Halim, Pak Ustaz Halim ini tentunya bukan pemilik bandara Halim ya? Beda ya Pak Ustaz Halim ini gak mau dipanggil Ustaz. Sempat merasa risih dipanggil Ustaz. Kenapa Pak? Ya, bagian cara mendekati mereka itu kan harus bersahabat. Di konsep ragwa Rasulullah itu kan bersahabat. Rasulullah tidak memanggil Abu Bakar, Umar Usman alaih sebagai tilmid atau talim. Tapi panggilnya sebagai sahib, sebagai sahabat. Jadi konsep persahabatan adalah metodologi dakwah yang paling pas. Karenanya perlu mendekati anak pang, anak jalanan itu dengan sebuah konsep persahabatan. Karenanya gak penting penyimbolan Ustaz untuk mendekati mereka di awal. Tapi caranya ketika di awal saya mengenalkan diri bahwa saya anak pesantren. Saya alumni Uwin. S2 saya di Malaysia, juga masalah tasawuf. Di obrolan pertama mereka sudah bilang haji. Karena otomatik kalau bisa mengenalkan diri sebagai anak pesantren, pasti Ustaz. Maka saya tidak perlu mengenalkan diri sebagai Ustaz untuk mendekati mereka. Pendekatan bersahabat ya. Seperti tadi pendekatan ke anak melalui dunia anak. Nah kalau tentang nama dari tasawuf underground itu gimana? Jadi begini, jadi tasawuf underground itu didirikan 9 tahun yang lalu di media sosial. Karena saya dosen, saya penulis dan punya koleksi banyak terjemah terbenar. Turos, maka saya posting itu di Facebook tentang terjemah-terjemah dari ulama-ulama tradisional tentang tasawuf, tentang ilmu hikmah dan sebagainya. Ternyata reaksinya banyak. Jadi sebetulnya tasawuf underground adalah komunitas orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial dunia maya secara underground. Lalu sejak 5 tahun yang lalu, saya mulai merambah dakwah, menariki anak-anak jalanan dari perempatan, trotoar, pinggir jalan, tarik satu persatu. Habis itu dihimpun dalam satu wadah, street base kita. Di pinggir jalan pernah kita bikin di kolong jembatan Tebet, pernah digundang dia di Tanah Abang. Lalu setelah mereka terhimpun melalui pendekatan yang cukup lama, panjang, saya masukkan mereka di pondok. Awalnya di kantor saya, saya sediakan kantor saya untuk mereka. Untuk makan, tidur, disediakan wifi, disediakan apa namanya, semua alat pembelajaran. Fasilitas pembelajaran. Seperti layaknya pesantren tradisional. Misalnya, saya menggunakan konsepnya kan pesantren tradisional. ala anah diin. Kita ajarkan pertama itu kitab Akhidatul Awam. Kitab Tauhid pertama yang dikenalkan. Begitu dikenalkan, karena ini dalam tradisi kita, dalam tradisi pesantren, kita harus menghafal 40 nolzom, 40 syair. Ternyata tidak ada kesusahan ketika diajar kepada mereka. Karena salah satu cara dari menghafalkan syair tadi adalah dengan musik. Anak panganak jalanan, itu biasa menghafalkan lirik. Jadi ketika diajarkan mereka tentang kitab Akhidatul Awam, dijelaskan bagaimana konsep pembelajarannya, apa makna-maknanya, lalu mereka disuruh menghafal. Dengan mudah. Dengan mudah. Kang Hari Rusli, Almarhum, mereka kan sangat konsen ke para pengamen jalanan, anak-anak jalanan juga. Pernah nggak, Kang Edik? Ya, tentu ya. Saya dengan Almarhum, Kang Hari Rusli, itu dekat sekali sama pengamen dan anak jalanan. Bahkan kita tahu panglima disebutnya. Panglimanya Dago mana, panglimanya ini mana, panglima-panglima mereka. Kita kenal semua, panglima-panglima mereka. Nah, kita dekat dan kita seringkali sharing. Nah, pendekatan Almarhum, Hal Rusli itu dengan memperkenalkan musik agar supaya mereka ini belajar adab dari musik. Lain lagi gitu ya, pendekatannya. Dan teman-teman anak-anak band yang ada ya, saya punya kawan-kawan anak-anak band yang kemudian setiap pekan itu, itu meluangkan waktu untuk ketemu anak-anak pang dan anak-anak jalanan. Dan ini kan kalau underground itu memang punya fanatisme di dalam artis-artis yang mereka idolakan. Nah, artis yang idolanya ini hijrah kemudian berkeliling. Oh, itu powerful sekali. Dan saya waktu itu dengan teman saya ini meminta agar supaya dibuat tempat untuk mereka singgah gitu, rumah singgah. Rumah singgah. Karena apa? Karena anak-anak ini yang masuk penjara dan lain-lain, ini kan karena mereka enggak paham. Ketika mereka keluar ini, mereka itu sebetulnya ingin hijrah, ingin sudah-sudah ingin kembali kepada pertobatan lah gitu. Tapi karena enggak ada tempat singgah. Antum ini kan Allahu Akbar ya, misalnya. Ada, Masya Allah. Jadi ada tempat singgah mereka dan kemudian dijauhkan dari yang mereka biasa ketemu dengan lingkungan yang tidak baik gitu. Kan diambil di situ. Tapi kalau enggak ada rumah singgah kan sulit. Nah, makanya, Ana juga tadi bicara, Antum ketemu ini deh, Kayi Ahmad Lutfi Fatullah, beliau ini juga punya program-program banyak ya, di Jakarta, di basis. Beliau itu sebetulnya juga punya program yang menarik untuk misalnya pengamain jalanan sama anak jalanan. Jadi masjid-masjid itu insya Allah yang di bawah beliau itu bisa seperti tadi tuh. Betul. Jadi harus ada sinergisitas ya. Saling-saling sinergisitas program. Bisa kita bangun sinergisitasnya. Karena ini program-program bagus nih. Dan sinergisitas ini sama dengan Indonesia. Nomor tiga, persatuan Indonesia. Jadi kalau kita bersatu, bisa membangun sesuatu. Tetap di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Masih bersama dua Ustadz, Grazia ini, penakan saya yang cantik, dan juga teman-teman ganteng kromosau. Di bulan Ramadan ini tentunya mudah-mudahan kita bisa menahan emosi, bukan cuma lapar aja. Tapi juga bisa menahan diri dari hal-hal yang lainnya tentunya. Kira-kira harapan Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz Halim dulu, apa nih? Mungkin ada harapan ke depan di bulan Ramadan ini dan ke depannya, apa yang Pak Ustadz harapkan? Saya punya harapan agar proyek pembuatan dan pembebasan lahan untuk pesantren tersebut tergantung di Rumpin, Bogor bisa terlaksana. Mohon doanya. Oh lagi bikin pesantren di mana? Iya, di Bogor, di Rumpin. Rumpin. Karena sudah ada pendaftar 50-60 anak panah jalanan, mau mendok sama saya di Cibutat, tapi tempatnya sudah nggak cukup. Ada ngamal nih, jadi siapa yang dilapangkan itu, ayo bantu. Katanya dekat tanahnya itu ya? Yusuf Mansur. Wah Pak Ustadz Yusuf Mansur, mudah-mudahan nonton beliau ya. Yusuf Mansur itu dengerin tuh, bantuin nih. Iya Pak Ustadz, ayo. Amin, mudah-mudahan. Kalau kalau saat dari, ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak muda nih? Apa pesan buat anak-anak muda? Buat saya, buat Indri, buat kita semua. Yang muda loh, ini muda. Yang muda. Ya sayang, berharapnya ya buat anak-anak muda, tentu kan kita ini sekarang ini gembira sekali dengan anak-anak muda yang begitu perhatiannya besar terhadap agama ya. Jadi dari ratingnya, dari lihat YouTube dan lain-lain tuh sekarang tuh anak-anak muda tuh sekarang lagi pengen belajar-belajar beneran tuh. Nah, saya ingin belajarnya jangan eksklusif ya. Coba lihat banyak sekali Ustadz-Ustadz yang komprehensif ya, yang kemudian kompeten juga. Jadi jangan hanya ke Kiai Google gitu ya. Tapi bisa langsung kita ngaji tadi ya, ke pondoknya dan lain-lain. Kan kita punya program-program juga, pesantren kilat dan lain-lain. Ayo, lebih lagi jangan cuma baca satu kitab, terus merasa benar dirinya gitu, jangan. Tetapi lebih mendalami lagi. Dan yang paling penting apa? Agama Islam itu agama ahlak. Jadi kedepankanlah ahlak yang baik. Jangan merasa lebih baik tadi. Wah, ini anak pang. Kita lebih baik dari anak pang. Enggak, enggak ada. Yang lebih baik di sisi Allah itu yang bertakwa. Kan itu masalahnya. Ya, jadi anak-anak muda, ayolah, jangan lagi musuh-musuhan dan lain-lain. Janganlah, itu udah lewat. Masanya sudah tinggalkan belakang. Sekarang gimana kita itu sama-sama sama saudara, sama-sama belajar, sama-sama memperlihatkan ahlak yang indah, yang nyaman. Supaya kita ini bisa saling membantu tadi. Subhanallah, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih dong. Sebetulnya kalau bicara kebaikan, kita bisa lakukan kebaikan setiap saat. Tapi di bulan Ramadan suci, pahalanya sangat berlipat. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kehadiran jangan dipegang mulu, dikasih. Buat saya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukuran dan sekolah. Sampai ketemu di Italk Show. Italk Show. Jumpa depan.